Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dinilai menuai kontroversi. Warga kaget karena telah membebaskan Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan dan penganiayaan kekasihnya. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan setelah menjatuhkan fonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI fraksi PKB, terdakwa dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti pada tahun 2023 yang lalu. Keputusan kontroversial itu dijatuhkan Majulis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik pada Rabu kemarin. Dalam karirnya Erintuah Damanik pernah menjabat sebagai humas PN Medan serta menolak pra-peradilan empat resangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonegroho. Dua Hakim lain yang terlibat dalam putusan kontroversial ini adalah Heruhan Indio, yang pernah menolak gugatan penundaan kewajiban membayar utang My Indo Airlines kepada Garuda Indonesia pada tahun 2021. Dan Hakim Mangapul, yang pernah memfonis bebas mantan kabak Ops Polres Malang, Wahyu Setiopranoto, dalam kasus tragedikan juruhan. Sebelumnya, jaksa menuntut Ronald hukuman 12 tahun penjara dan ganti membayar restitusi kepada keluarga korban senilai 263 juta rupiah. Ia dituntut atas kasus penganihayaan dan pembunuhan kekasihnya Sarah Afrianti di sebuah tempat karaoke di Surabaya pada 4 Oktober 2023 lalu. Dalam putusannya, Erintua Damanik menyebut Ronald Tanur tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya itu. Erintua Damanik meminta jaksa segera membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan. Tim Liputan BTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.